Hai, nama saya Reza. Sebelumnya, rekan-rekan sudah mengetahui bagaimana cara melakukan dan mendapatkan insight dari metode kualitatif. Lalu, tentunya kita ingin mendapatkan saiz yang lebih besar. Oleh karena itu, kita melakukan metode penelitian menggunakan kualitatif. Seperti yang kita ketahui, di sini sudah ada dua hipotesa yang tervalidasi. Hipotesa pertama yaitu super ojek tidak tahu jalan. Kemudian, hipotesa kedua tidak ada harga yang terstandarisasi. Keduanya mendapatkan 7 per 10. Bahkan, di hipotesa ketiga juga tidak ada ojek di pangkalan. Ini sudah 7 per 10 juga. Itu baru pertanyaan yang bisa dijawab secara kualitatif dari 10 responden. Lalu, bagaimana jika kita ingin mendapatkan responden yang lebih besar? Nah, oleh karena itu, kita harus mencatat bahwa ketiga atau pilih saja tiga-tiganya sebagai hipotesa yang nanti akan kita gunakan sebagai hipotesa untuk kuantitatif. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan jumlah sampel yang sesuai dan merepresentasikan populasi dari subjek yang nanti rekan-rekan akan meliti. Yang pertama, rekan-rekan sudah memiliki responden yang nanti akan menjadi tujuan dari penelitian. Yang kedua, tentukan sampelnya. Khusus untuk B2C, jumlah populasi pasti sangat besar. Kita harus bisa menentukan sampel yang representatif untuk mengakili populasi tersebut. Kami menggunakan pendekatan sloven. Sloven promosi seperti ini, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi dibagi 1 per NA kuadrat. Mungkin sangat sulit ya. Langsung saja ringkasnya bahwa di sini kami menggunakan pendekatan sloven di mana margin of errornya sekitar 10%. Sehingga ketika jumlah populasinya itu 1 juta, kita cukup mengambil 100 orang sampel. Jika jumlah populasi 10 ribu, kita juga cukup mengambil 100 sampel saja. Nah, selanjutnya, kita akan mengambil 3 hipotesa ini. Ini akan menjadi salah satu dasar pertanyaan yang akan diberikan kepada para responden. 100 responden tersebut. Lalu, bagaimana responden tersebut bisa dinyatakan valid? Yang pertama adalah kita harus tetap berpatokan pada eksperimen board ini. Di mana di sini customernya sudah tersegmentasi. Oleh karena itu, di list of questioners yang diselenggarakan secara online tersebut, harus ada filtering di awal untuk mengetahui dan memastikan bahwa customer yang nanti akan kita wawancarai, maaf, untuk customer yang nanti akan kita ambil datanya adalah customer dengan segmentasi yang benar. Yang kedua adalah kita harus memberikan 3 pertanyaan ini kepada respondennya. Sehingga, kita nanti tinggal mencocokkan apakah ini valid atau tidak. Dan catatan lainnya, khusus untuk metode kuantitatif, kita perlu menambahkan banyak sekali hipotesa-hipotesa tambahan di belakangnya, karena ada kemungkinan hipotesa-hipotesa baru didapatkan dari metode kuantitatif. Di samping saya adalah ilustrasi dari tabel Excel yang nanti akan rekan-rekan buat. Dari tabel identitas, kemudian kolom untuk hipotesa pertama, kolom untuk hipotesa kedua, kolom untuk hipotesa ketiga, kolom kosong untuk hipotesa keempat, kolom kosong untuk hipotesa kelima, hingga hipotesa yang tidak terbatas, karena nanti akan banyak sekali hipotesa yang didapatkan dari jawaban online rekan-rekan responden yang tadi sudah kita sebar. Yang pertama adalah identitas. Di sini saya hanya memasukkan satu kolom, namun sebenarnya rekan-rekan bisa memasukkan banyak sekali kolom di sini, seperti nama, jenis kelamin, usia, pendapatan, dan lain-lain fungsinya untuk mengfilter. Yang kedua adalah seperti ini. Jadi nanti, ketika survei online diselenggarakan, kemudian disebar ke 100 orang, maka 100 orang tersebut akan langsung menjawab secara online, dan datanya bisa kita ambil, kemudian kita rekam. Contoh, misalnya ID 1, mewakili satu orang. Ternyata, yang bersangkutan memiliki masalah bahwa supir ojek tidak tahu jalan, maka di sini kita centang dengan tanda seperti ini atau tanda OK. ID 1 juga memiliki masalah di hipotesa ke-2, namun tidak memiliki masalah di hipotesa ke-3. ID 2 memiliki masalah di hipotesa ke-1, memiliki masalah di hipotesa ke-2, tervalidasi, di hipotesa ke-3, tervalidasi. Kemudian ID 3 juga ternyata tervalidasi. Terus-terusan. Namun, ada suatu ketika, ketika responden memberikan hipotesa baru. Oleh karena itu, hipotesa barunya ditulis di hipotesa ke-4. Lempel di sini, kemudian centang di sini. Jadi, kembali rekap sampai dengan 100 ID. Maksud kami, 100 responden nanti akan direkap semuanya. Contoh, hipotesa pertama, ternyata ada 82 orang yang menyatakan bahwa problem ini adalah problem mereka. Artinya tervalidasi. Kemudian, di hipotesa ke-2, ada sekitar 77 orang yang menyatakan bahwa ini adalah masalah mereka. Problem ini tervalidasi. Kemudian, untuk hipotesa ke-3, ternyata ada 52 orang yang memiliki masalah seperti ini dan tervalidasi. Kemudian, ada hipotesa baru, misalnya hipotesa 4 dan 5, ternyata di sini hanya ada 10 orang yang menjawab oke. Dan di sini ada 9 orang yang menjawab bahwa ini adalah masalahnya. Sehingga kita bisa lihat, di sini berarti untuk problem pertama, maka tervalidasi 82%. Untuk hipotesa ke-2, tervalidasi sebesar 77%. Hipotesa ke-3, tervalidasi hanya sekitar 52%. Hipotesa ke-4, tervalidasi 10%. Hipotesa ke-5, tervalidasi 9%. Di mana angka presentasi ini didapatkan? Dari jumlah yang valid dalam satu kolom per keseluruhannya. Karena tadi ada 100 responden, maka ini 82 persen, jadi 82 persen, 77 persen, 52 persen, 10 persen, dan 9 persen. Yang perlu kita garis bawahnya adalah dua angka ini, 82 persen dan 77 persen. Angka ini cenderung lebih besar. Mengapa? Kita biasanya mengambil garis bawah minimum 75 persen. Jadi, hasil validasi kurang dari 75 persen bisa dianggap mungkin ya itu menjadi masalah dari customer, tapi bukan menjadi main problemnya. Oleh karena kita ambil yang ini terlebih dahulu, 82 dan 77 persen. Sebagai hipotesa yang akan kita solusikan. Bahwa hipotesa yang kita propose ini, tervalidasi 75 persen. Angka ini tidak perlu kita pikirkan terlebih dahulu, karena kita fokus ke dua masalah ini yang nanti akan kita pindah ke kolom di Lean Canvas. Ini hanya berlaku untuk amuba atau team yang sistem bisnisnya B2C. Khusus untuk B2B, jika customer-nya ternyata memiliki badan hukum, dan ternyata jumlah populasi tidak banyak, maka rekan-rekan bisa mengambil contoh 10 perusahaan. Dan masing-masing perusahaannya bisa kita kontak salah satu orang kunci di sana yang nanti akan terlibat dalam inovasi kita. Contohnya, ketika kita berurusan dengan jasa marga, maka kita bisa melakukan wawancara di sana di bagian operasi makrolegal, ataupun lain-lainnya. Jadi, ambil kuncinya, orang-orang kunci, kemudian jadikan wawancara. Jadikan wawancara pertama sebagai hasil dari validasi CV. Karena mereka adalah ekspert, dan jumlah mereka yang terbatas, maka untuk segmen B2B tidak bisa menggunakan sistem ketode pendekatan suafin seperti ini. Ini hanya berlaku untuk pendekatan yang B2C. Sehingga didapatkan bahwa hipotesa pertama dan hipotesa kedua tervalidasi. Dan kita masukkan ke dalam kolom link canvas. Hasil dari penghitungan seperti ini bisa dianggap sebagai akhir dari customer validasi, di mana kita sudah mengetahui mana hipotesa yang valid di kalangan customer.